oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman panen ke lanceng karena kebetulan saya juga mempunyai beberapa trigona atau beberapa geludekan lanceng yang harusnya musim kemarin saya panen tapi saya lupa dan kali ini mau saya panen saya ajakin teman-teman biar teman-teman nanti bisa lihat seperti apa panennya dan mudah-mudahan nanti marunya banyak dan bisa bermanfaat teman-teman maka langsung aja saya tunjukin ke teman-teman ini beberapa koloni saya yang saya taruh di pinggiran rumah karena koloni lanceng ini harus ditempatkan di tempat yang teduh dan tidak terkenal sinar matahari langsung karena nanti kalau pernah sinar matahari langsung koloni-koloni ini akan merasa kepanasan lalu kemudian mereka pergi oke teman-teman langsung saya tunjukin ini beberapa teman-teman ini salah satu trigona saya yang dulunya saya dapat dari kebun kopi saya ketika saya pergi ke kebun kemudian ada trigona kelanceng lalu kemudian saya bawa pulang dan saya ganti tempatnya yang awalnya di kayu yang udah kering ini udah saya ganti di bambu di bambu yang kering dan ini pintunya udah panjang ini menandakan kalau koloninya atau madunya udah banyak kalau pintunya udah panjang seperti ini dan ini udah kelihatan kalau koloninya udah keluar masuk disini kelihatan dan coba saya angkat nah ternyata udah berat teman-teman jadi saya yakin kalau ini madunya pasti banyak kemudian saya tunjukin lagi dan ini juga ini koloni ini saya dapat dari kebun saya ketika saya pergi kebun dan udah saya ganti rumahnya dengan papan kait seperti ini nanti kita lihat seperti apa isinya dan masih ada lagi saya tunjukin ke teman-teman lagi kemudian ini teman-teman ini koloni saya yang ketiga ini saya dapat dari longsoran tanah atau saya dapat dari tanah yang longsor kemudian saya melihat kalau ada koloni kelanceng dan kemudian saya bawa pulang teman-teman ini yang ketiga terus ini yang keempat teman-teman ini yang keempat ini saya kasih wadah bekas audio saya ubah jadi gelodekan kelanceng bentuknya seperti ini teman-teman nah ini itu pintunya kelihatan ini mereka pada ngintip di dalam dan ini yang keempat kemudian ada lagi teman-teman dan ini yang kelima teman-teman ini trigona saya yang kelima ini juga sama saya ambil dari kebun saya waktu itu saya sejalan istirahat dan saya duduk sambil menikmati rokok tiba-tiba saya melihat trigona kalau masuk di dalam kayu langsung esokan harinya saya ambil ini trigona saya bapakan sama itu saya bapakan parang sama graji dan akhirnya saya bawa pulang teman-teman ini yang kelima dan ini trigona saya yang ke enam teman-teman ini yang paling lama dan yang paling besar dan ini sangat berat sekali saya yakin madunya pasti banyak banget ini umurnya lebih satu tahun teman-teman dan baru saya panen dua kali harusnya trigona ini kalau tidak kita kasih makan bunga atau tidak kita tanamin bunga di sekeliling gelodokannya trigona ini bisa dipanen setahun dua kali teman-teman jadi setiap enam bulan kali trigona kanceng ini bisa kita panen kecuali kalau kita tanamin bunga di sekelilingnya entah itu bunga matahari entah itu bunga krokot atau yang lainnya pokoknya bunga yang bisa mengeluarkan putik-putik itu trigona kelanceng bisa dipanen tiga bulan sekali jadi setahun bisa empat kali teman-teman nah saya tunjukin lagi masih ada satu lagi oke teman-teman ini trigona kelanceng saya yang ketujuh dan ternyata trigona kelanceng saya yang ketujuh ini gak bisa dipanen karena tempatnya ada di dalam podasi rumah atau ini sangat sulit sekali pengambilannya jadi ini bisa diambil nah ini teman-teman ini pintunya ini bisa diambil dengan menggunakan cara infus teman-teman tapi cara infus itu menurut saya terlalu lama karena saya pernah mencoba itu sampai dua bulan dan setelah saya ambil ternyata si trigona ini pergi teman-teman jadi saya rasa itu sangat sulit dan mendingan kita biarin aja disitu oke teman-teman itu tadi trigona saya yang jumlahnya ada enam gelodokan yang mau saya panen sekarang dan yang perlu kita siapkan sekarang adalah bascom gunanya untuk menaruh pisau dan sendok biar tetap steril kemudian parang untuk menyongkel gelodokannya kemudian panci jadi kita optimis aja teman-teman kita sediakan panci yang besar mudah-mudahan nanti panci ini bisa penuh madunya kemudian sendok kemudian terakhir pisau ini gunanya untuk mengambil madu di tempat yang sulit tembong oke langsung aja kita eksekusi trigonaya teman-teman ini yang kita eksekusi pertama yang di gelodokan bambu karena tempatnya disini tidak ada tapnya jadi kalau hujan kita tidak jadi panen jadi kita eksekusi dulu teman-teman sekarang kita songkel bambunya dan akhirnya kita bawa ke depan pintu guys karena cuacanya sudah mulai grimis dan biar tempatnya agak bersih dikit kita bawa ke depan pintu rumah guys ini pintu trigonanya sudah panjang banget dan kita buka karetnya kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim semoga trigona ini membawa rezeki membawa berkah yang barokah guys amin jawab alamin oke kita buka karetnya dan ini ini ada laban yang dulunya saya pakai untuk melit gambunya kita lepas juga oke ini kita iris juga dan waktunya kita menyonggel guys kita songgel labunya dengan pelan-pelan dengan penuh perasaan bismillahirrahmanirrahim sekarang sekarang kita kita udah menyongkel kaya ambunya oh wah ternyata alhamdulillah guys ini lumayan banyak musim dingin bisa menghasilkan madu seperti ini ini sudah lumayan banyak kemudian langsung aja kita ambil madunya dengan menggunakan sendok sebelum semuanya tumpah ke dalam wadah bambunya langsung kita ambil dengan menggunakan sendok es oh ini seger banget langsung kita taruh ke dalam panci dan ini masih ada sisa sedikit bisa kita sedokin dan ada sedikit trigona yang ikut menggelam ke dalam lautan madunya jadi gak apa-apa kalau cuma sedikit oke yang ini sudah kita ambil kemudian kita ambil yang satunya lagi teman-teman kita awasin dulu kalau disini ada ratunya ratu daripada trigonanya kita singkirin dulu karena kalau terbawa sama madunya nanti ratunya akan sia-sia saja karena gak bisa bertelur dan memperbanyak koloninya teman-teman oke langsung kita eksekusi teman-teman ini lumayan agak sulit sekali dan ada anak ayam yang mengganggu teman-teman oke kita ambil taruh ke dalam pancengnya lalu kita ambil dengan sendok madunya karena ini sangat bagus sekali jadi nanti sia-sia kalau gak kita ambil jadi ini harganya mahal teman-teman kenapa madu kelanceng madu terguna kelanceng itu harganya mahal karena disamping manfaatnya yang sangat bagus kandungan madunya yang sangat bagus madu kelanceng ini sangat apa waktu panenya ini sangat lama sekali dan sangat rumit jadi harus menunggu 6 bulan baru bisa kita panen beda dengan tawan-tawan atau lebah-lebah yang lain teman-teman nah sekarang sekarang kita lihat nah ini teman-teman ini adalah ratu trigona dimana ratu ini yang bertelur bertelur seperti ini dan memperbanyak koloninya nah kalau ratu ini di dalam satu gedokan atau di dalam lingkaran koloni ini ada beberapa atau lebih dari satu maka koloni kelanceng ini akan semakin banyak dan itu akan semakin bagus karena kenapa karena semakin banyak koloninya maka madu yang mereka kumpulkan akan semakin cepat teman-teman oke sekarang kita sudah pastikan kalau ini sudah aman dan ratu-ratunya sudah bersama telurnya berarti dia tidak ikut tenggelam ke dalam madu jadi langsung kita tutup lagi teman-teman nah oh iya ini teman-teman setiap pengambilan madu atau setiap pemanenan koloni kanceng kita harus menyusahkan sedikit madu biar anak-anak koloni yang di dalam gelodokan ini tidak mati karena kelaparan apalagi di saat musim hujan seperti ini bunga-bunga sulit mekar dan kita harus menyediakan sedikit madu untuk persediaan makanan mereka untuk ini koloni-koloni yang masih muda teman-teman nah kita harus sisakan sedikit oke sekarang kita tutup tapi sebelumnya ini masih ada sedikit madu khawatirnya nanti madu ini akan keluar dari gelodokan dan akan dimakan semut kemudian semut ini nanti akan masuk ke dalam gelodokan dan mengganggu koloni-koloni kelanjang teman-teman oke sudah bersih dan sekarang kita bisa menutup lagi teman-teman kita tutup semuanya 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 mudah-mudahan koloni ini bisa awet dan bahagia di dalam gelodokan oke sekarang kita kembalikan seperti asal mulanya kita ini biar gelodokannya benar-benar rapat dan si semut-semut kecil tidak bisa merobos masuk ke dalam gelodokan ini teman-teman nah kemudian kita taruh kembali teman-teman oke langsung saya taruh kembali di tempat sebelumnya oke teman-teman sekarang kita panen kegelodokan yang selanjutnya tapi ini sepertinya masih ringan banget teman-teman masih eneng kemungkinan ini madunya belum begitu banyak di dalamnya kita coba yang ini dulu nah ini agak lumayan berat jadi ini dulu aja yang kita ambil ambil kita taruh sini teman-teman oke kita taruh sini oke teman-teman ini akhirnya godokan tergunanya saya bawa ke teras rumah karena situasinya grimis jadi buat mengantisipasi biar madunya gak kena air hujan dan membuat kualitas madu menjadi kurang baik jadi ini madunya saya gerodokannya saya bawa ke teras rumah teman-teman biar gak kena hujan oke sekarang kita bisa mulai buka gerodokannya nah ini teman-teman ini bisa teman-teman lihat madunya udah lumayan banyak banget nah kelihatan di kamera itu madunya bisa kita langsung ambil pesau pisau atau sindok oke kita dekatkan pancinya kemudian kita ambil pisau aja karena itu situasinya agak sedikit datar jadi lebih baik menggunakan pisau oke bismillahirrahmanirrahim kita ambil madunya oke oke pelan-pelan dan hati-hati karena tempat madunya sangat terentan sekali wah tadinya banyak yang pecah dan mengakibatkan madunya ini tumpah kelopar teman-teman nah teman-teman ini madunya saya tajukin teman-teman nah ini madu kelancang asli teman-teman ini gak bohongan dan kita masukkan ke dalam panci lagi oke rasanya manis-manis asam dan seperti tadi kita harus menyisakan sedikit teman-teman buat persediaan nah itu saya sisakan sedikit buat persediaan koloni-koloni masih muda biar gak mati kelaparan oke sekarang kita udah bisa mulai menutupnya dengan hati-hati dan sambil mengawasi barangkali si ratunya ada yang keluar atau ada yang ya diam-diam keluar dudukan nah sekarang udah bener-bener aman dan bisa kita masukkan lagi teman-teman kayak gini oke kita tutup sampai bener-bener rapat mudah-mudahan koloni ini bisa hidup dengan tenang dan menghasilkan madu yang menyehatkan teman-teman oke kita bisa kembalikan ke tempat asal mulanya dan ini hasilnya ini baru dua gelodokan yang baru kita panen dan sekarang kita lanjut lagi untuk panen gelodokan yang ketiga oke dan ini kita panen gelodokan yang ketiga langsung kita ambil aja dari tempatnya oke sekarang kita bisa langsung menyonggelnya wah nah ini hebat teman-teman ini lumayan banyak dibanding dengan yang tadi karena trigonanya banyak banget dan telurnya pun juga banyak banget yang sekarang kita bisa langsung ambil madunya dengan hati-hati teman-teman oke itu kelihatan madunya yang bawah tuh banyak banget kita kita cobain teman-teman kita cobain madunya oke enak banget dan sekarang kita bisa mengambil pelan-pelan dengan menggunakan sendok oke 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 kita ambil kita taruh sini kita songgel lagi kita taruh sini lagi dalam panci dan kita ambil yang ini tidak usah menggunakan sendok karena ini mudah saja oke dan kita harus ingat kita harus menyisakan sedikit madu teman-teman nah ini saya sisakan sedikit itu buat persediaan makanan si baby baby trigonanya oke sekarang kita bisa langsung tutup kembali teman-teman kita tutup kembali dengan rapat biar hewan-hewan pengganggu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan trigona ini teman-teman oke sudah aman langsung saya kembalikan di tempat samulah dan ini si mami-mami baby nya sudah nungguin banyak banget yang ini dan ini beneran ini sangat banyak sekali teman-teman wah ini sudah ada masuk ke sini dia sudah khawatir sama baby-baby nya oke kita birin aja langsung kita panen ke gelodokan yang keempat oke teman-teman kita sekarang lanjut panen ke gelodokan yang keempat ini gelodokan yang paling besar punya saya sudah berat banget dan hari juga sudah mulai gelap kita langsung ambil aja biar nanti gak keburu kesorean teman-teman ini sekarang sudah saya ambil dan di belakang rumah saya sudah bergabut dan indah sore langsung kita cepat-cepat kita panen kelancingnya teman-teman oke sekarang kita songgal pelan-pelan gelodokannya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini isinya banyak banget dan grimisnya juga sudah turun teman-teman Bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman ini luar biasa sekali banyak banget telurnya ini teman-teman bisa lihat banyak banget calon tempat madunya dan trigonannya juga sudah mengeroyok orang ini sekarang kita balik karena posisinya yang ada madunya tidak kelihatan di kamera ini biar teman-teman bisa melihat betapa banyaknya madunya teman-teman ini itu semua madu semua teman-teman oke ini mata saya sudah diserang sama si trigonannya teman-teman ini kita harus cepat-cepat mengambil biar ini luar biasa sekali banyak banget ini bahkan ada telur yang juga ikut menempel di tempat madunya saking banyak telurnya oke ini kita singgirin dulu biar nanti telurnya tidak ikut keambil teman-teman oke kita panen mesebenarnya menuruhin oke oke ini bisa dilihat teman-teman bisa dilihat ini madu asli ini alhamdulillah banget banyak banget ini madunya oke kita ambil lagi dan ini juga madu teman-teman super sekali kita ambil yang bagian sangat sulit dan ini besar banget lihat teman-teman ini banyak banget besar banget langsung kita taruh ke dalam panci dan yang ini yang ini yang ini teman-teman yang ini saya gak tega panenya karena ini kebubu sama telurnya dan kebubu sama calon madunya jadi biarin aja dan itu masih saya sisakan disitu satu gombalan lagi yang masih saya sisakan disitu buat persediaan makanannya oke oke teman-teman kita tutup aja karena saya udah agak betah sama lilitan ini ini digunanya wah ini ada siratu yang mau ketinggalan kita masukin dulu nah sekarang lautnya udah masuk sekarang kita tutup lodokannya dengan aman oke langsung aja saya kembalikan ke tempat sebelumnya teman-teman oke teman-teman ini ini madu yang saya ambil dari 4 gelodokan tadi ada segini dan ini lumayan banyak menurut saya karena cuma 4 jadi yang 2 kita panen besok-besok karena cuacanya udah gak mendukung udah kesorean dan berinis juga dan begitu teman-teman udah berkabut itu belakang rumah saya udah berkabut dan ini juga udah sore jadi kita panen cuma 4 gelodokan saja dan meskipun cuma 4 gelodokan yang bisa saya panen mudah-mudahan video saya ini bisa memotivasi teman-teman semua kalau ternyata beternak klanceng itu mudah tidak banyak perawatan dan tidak rumit karena klanceng itu tidak usah diberi makan kita tinggal menempatkannya dia menempatkan di tempat yang terduh yang aman dari gangguan hama maka klanceng itu akan menghasilkan sebuah madu jadi itu saja teman-teman video dari saya dan semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua jangan lupa subscribe like, komen, dan share biar saya semakin semangat dalam membuat video-video dan akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton